Selamat datang para inovator, selamat datang di Kampus Inovasi Universitas Widiaga Mamalang. Saya, Mufidatul Maksumah Sarjana Hukum Magister Hukum, dosen dan inovator dalam bidang hukum, mengajak calon Marisa Baru untuk menghadapi era pandemi, dan mari berinovasi bersama Universitas Widiaga Mamalang untuk Indonesia. Mari bergabung dan berinovasi bersama Universitas Widiaga Mamalang untuk menciptakan beberapa letusan kecil menjadi suatu ledakan besar. Dengan kuliah full online dan tentukan jadwal kuliahmu sendiri, serta potensi lulus kuliah tiga setengah tahun, dan beasiswa bebas SPP dua semester merupakan dukungan dari program satu mahasiswa, satu inovasi. Inovasi yang terrealisasi merupakan mandat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terus berinovasi untuk negeri. Halo, apa kabar inovator? Kali ini kita akan membahas hukum Islam dengan materi pengantar. Sebelum kita membahas hukum Islam, kita harus tahu dulu apa itu Islam. Islam berasal dari bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran dari kata sifat salimah yang mempunyai arti keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, penyerahan diri, dan kepatuhan. Jadi, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga yang perwenang dan bersifat mengikat dan memaksa, serta jika dilanggar dia akan mempunyai sanksi. Lalu, apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian dari agama Islam. Jadi, kenapa hukum Islam masuk di dalam kurikulum Fakultas Hukum? Setidaknya ada lima alasan kenapa hukum Islam masuk di dalam kurikulum Fakultas Hukum. Yang pertama adalah karena alasan sejarah. Dulu, sebelum Indonesia merdeka, di Sekolah Tinggi Ilum Hukum yang didirikan oleh penjajah sudah diajarkan hukum Islam yang penyebutannya adalah Muhammad Ansre. Meskipun sebenarnya, penyebutan Muhammad Ansre pun itu tidak tepat. Kenapa? Karena agama Islam itu sendiri sebenarnya adalah agama yang piur didurunkan oleh Allah SWT melalui malaikat jirgil dan diseberluaskan oleh Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad di sini hanya sebagai utusan, bukan sebagai pencetus dari ajaran agama Islam. Alasan yang kedua yaitu alasan penduduk. Mayoritas penduduk negara Republik Indonesia adalah Islam. Kenapa demikian? Data yang diperoleh oleh sensus penduduk tahun 1980 ditemukan bahwa 89,9 persen penduduk Republik Indonesia mengaku beragama Islam. Oleh sebab itu, maka para pekerja, para anggota pemerintah maupun pendagang hukum perlu dibekali hukum Islam karena nantinya mereka banyak berkecimpung di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Alasan yang ketiga yaitu alasan normatif dan formal juridis. Secara normatif, hukum Islam berlaku di masyarakat karena penduduk Indonesia menyatakan bahwa dirinya Islam sehingga secara sadar dia menjalankan hukum Islam itu sendiri. Bisa diambil contoh misalnya terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, terkait dengan zakat, dan seterusnya. Secara formal juridis, hukum Islam berlaku di Indonesia karena berkaitan dengan undang-undang. Jadi hukum Islam itu dibentuk di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Bisa diambil contoh misalnya terkait dengan undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 1974, kemudian undang-undang terkait dengan wakaf, dan seterusnya. Alasan yang keempat ini alasan konstitusi. Bahwa di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini mempunyai makna bahwa di dalam negara Republik Indonesia dilarang berlaku ketentuan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam jika dia beragama Islam, pun juga dengan ajaran agama lain jika berkaitan dengan agama lain yang diakui di dalam negara Republik Indonesia. Alasan yang kelima ini alasan ilmiah. Jadi hukum Islam sebagai bidang ilmu, dia tidak hanya dibelajari oleh orang Islam itu sendiri, tetapi dia juga dibelajari oleh orang-orang non-Muslim yang kita sebut orientalis. Orientalis mempelajari hukum Islam dengan berbagai tujuan. Alasan yang pertama ini alasan untuk menjaga keutuhan wilayah mereka dari kekuasaan Islam. Kemudian alasan selanjutnya dimungkinkan ada dendam setelah terjadinya perang salib yang kurang lebih terjadi 200 tahun, kemudian mereka membuat sebuah karya ilmiah yang isinya adalah propaganda. Alasan selanjutnya berkaitan dengan alasan politik. Inovator, agama Islam merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsub-sistem yang kita kenal dengan kerangka dasar ajaran dan agama Islam. Agama Islam itu sendiri berasal dari wahyu bernama Al-Quran yang dibuat oleh Allah SWT langsung dan bersumber dari Al-Khadis atau Sunnah, yakni perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ajaran Islam itu sendiri bersumber dari al-ro'yu atau akal pikiran yang dilakukan dengan cara ijtihad. Sehingga ajaran Islam merupakan penjabaran dari agama Islam itu sendiri. Kerangka dasar dari ajaran dan agama Islam itu sendiri ada tiga. Yang pertama adalah akidah atau kita kenal dengan iman. Yang kedua adalah syariah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah sangkutan atau akad atau yang kita kenal dengan iman. Jadi iman atau akidah adalah kepercayaan dasar yang dijadikan pegangan hidup oleh orang Islam di dalam menjalankan kehidupannya. Atau kita kenal dengan arkanul iman atau rukun iman. Yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada kodah dan kodar. Ilmu yang mempelajari tentang akidah disebut dengan ilmu kalam. Kerangka dasar yang kedua yakni syariah. Syariah adalah jalan yang harus ditempuh oleh orang yang beragama Islam. Syariah adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh Allah SWT berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yakni Allah SWT, kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain sebagai makhluk sosial, dan hubungan antara manusia dengan makhluk yang lain seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dalam hal ini syariah mempunyai dua segi, yakni segi ibadah dan segi muamalah. Syariah dalam hal ibadah adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yakni secara vertikal. Berkaitan dengan hal ini misalnya adalah berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakah, dan lain setelusnya, atau yang kita kenal dengan arkanur Islam atau rukun Islam. Yang kedua adalah muamalah. Muamalah dalam hal ini adalah suatu peraturan yang dibuat oleh Allah SWT berhubungan dengan manusia dengan makhluk yang lainnya. Dalam hal ini hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia yang lain sebagai makhluk sosial, dan juga manusia dengan makhluk yang lainnya, yakni tumbuh-tumbuhan, hewan, dan seterusnya. Contoh dari muamalah adalah terkait dengan hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan, dan lain sebagainya. Nah, syariah ini adalah peraturan yang bersifat global atau bersifat umum, sehingga dibutuhkan ilmu yang digunakan untuk menjabarkan atau untuk menerangkan, sehingga ilmu ini atau sehingga hukum ini bisa dibuat atau bisa dijalankan oleh umat yang beragama Islam, yang kita kenal dengan yang namanya fikih. Baik, rangka dasar selanjutnya, atau yang terakhir, yakni akhlak. Jadi, akhlak di sini adalah tolak ukur, sikap, atau perilaku yang harusnya dia bagaimana. Jadi, di dalam akhlak itu juga ada dua segi, yakni segi vertikal dan juga segi horizontal. Di dalam Islam, itu juga diatur bagaimana manusia harus bersikap kepada Tuhannya. Dalam hal ini kita mengenal dengan istilah ilmu tasawuf. Bagaimana manusia bisa menghadirkan Tuhannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, kita juga sering mengenal yang namanya torikoh, yaitu jalan untuk menempuh atau jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kemudian, selain juga sisi vertikal, bahwa akhlak juga mengatur terkait dengan horizontal. Dalam hal ini adalah bagaimana manusia harus bersikap dengan manusia yang lain. Yang pertama juga sebenarnya bagaimana manusia harus bersikap kepada dirinya sendiri dulu. Kemudian, manusia bagaimana dia bersikap dengan manusia yang lainnya. Harus saling menyayangi bagaimana kemudian dia harus berperilaku kepada orang tuanya, bagaimana dia harus berperilaku kepada teman, bagaimana dia harus berlaku kepada atasan di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada ilmu yang mempelajari atau di dalam Islam itu juga diatur bagaimana manusia harus berperilaku kepada makhluk yang lainnya. Dalam hal ini, manusia bagaimana dia berperilaku kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan atau makhluk Tuhan yang lainnya. Baik inovator, demikianlah kuliah kita pada sesi kali ini. Kita jumpa lagi pada sesi selanjutnya. Berdeka Belajar Kampus Merdeka, terus berinovasi untuk negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!